Intro Halo guys, selamat datang di channel TV Otomotif Motor bertransmisi otomatis alias motor metik kini menjadi salah satu kendaraan andalan untuk mobilitas sehari-hari Sektor akomodasi yang luas, serta tak perlu repot memindahkan transmisi, menjadikan beberapa alasan motor ini cukup diminati Beragam pilihan motor metik pun disediakan berbagai pabrikan motor seperti Honda, Yamaha, dan Suzuki Apa saja ya pilihannya? Nah kira-kira, motor metik apa saja yang bisa jadi pilihan di tahun 2020 ini guys? Simak video ini sampai selesai dan temukan jawabannya Inilah tujuh motor metik murah di Indonesia, semua wajib Anda ketahui versi dari TV Otomotif Intro Yamaha Mio M3 Daftar motor metik murah diawali dengan skuter metik cantik Yamaha Mio M3 Skutik ini menjadi salah satu motor metik termurah dan cukup laris di Indonesia Banyaknya minat konsumen untuk memboyong skutik yang satu ini juga tak lepas dari bandrolnya Sebab harga Yamaha Mio M3 ini hanya dibanderol dengan harga berkisar pada angka 15,2 jutaan sampai 16,1 jutaan Di sisi lain hal yang menarik dari skutik buatan Yamaha yakni pada bagian permesinannya yang mengusung mesin berkapasitas 125 cc serta dilengkapi dengan teknologi blue car sebagai fitur injeksinya Sehingga dipastikan akan membuat konsumsi bahan bakarnya menjadi lebih irit Bahkan motor metik murah Yamaha yang satu ini juga sudah dilengkapi dengan beberapa fitur pendukung Di antaranya adalah AKS dan Storm and Start System Namun sebelum video ini semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya ya biar kalian gak ketinggalan info baru dari channel ini Yamaha Mio Z Nah jika membicarakan motor metik tentu tidak lengkap jika tidak berbicara produk milik Yamaha Yamaha Mio Z juga merupakan salah satu skutik yang masuk pada daftar motor metik murah yang ada di Indonesia Pasalnya, motor metik mungil buatan pabrik berlogo Garputala ini memiliki bandrol yang cukup murah Dimana skutik yang menjadi generasi penurus atau versi upgrade dari Mio M3 ini akan dibanderol seharga 15,6 jutaan Di lain sisi, yang paling menarik dari motor metik terjangkau buatan Yamaha ini yakni pada kapasitas mesinnya sebesar 125 cc dengan teknologi blue car serta eco indikator Yang menjadikan performanya semakin optimal serta irit bahan bakar Di samping itu guys, bodi dari motor metik murah Yamaha ini yang begitu sporty dengan lekukan tegas pada sisi bodi sampingnya Juga semakin memikat hati para konsumen setianya Honda New Spacey F1 Selain dengan beat series buatannya, skuter metik Honda lain juga termasuk salah satu yang masuk dalam daftar motor metik murah Yang ada di Indonesia yakni Honda New Spacey F1 Sedikit berbeda ya dengan saudaranya dari varian beat series yang memiliki bodi ramping untuk New Spacey F1 ini Honda mendesainnya dengan ruang bagasi yang cukup luas berkapasitas 18 liter Sehingga bisa digunakan untuk membawa banyak barang Bahkan dengan luas kapasitas tersebut, helm full face pun bisa masuk ke dalam bagasinya Selain itu meskipun memiliki bagasi yang lebih luas dari varian beat Harga yang dibanderol pada motor metik murah Honda yang satu ini juga sangat terjangkau Yakni berada di angka 14,4 jutaan saja Sementara itu untuk mesinnya sendiri memiliki kapasitas kubikasi hingga 108,2 cc All New Honda Beat All New Honda Beat menjadi produk motor terbaru dari Astra Produk ini hadir dengan balutan desain bodi baru yang compact Serta penyematan beragam teknologi dengan inovasi baru pada sisi rangka dan mesinnya Dan beragam fitur canggih lainnya Honda Beat 2020 tersedia dalam pilihan mesin petrol Di Indonesia, skuter baru ini hadir dalam dual varian Bicara soal spesifikasi mesinnya nih guys Honda Beat 2020 ditenagai dua pilihan mesin petrol berkapasitas 110 cc Beat 2020 tersedia dengan transmisi CVT tergantung varianya Beat Street 2020 adalah skuter dua sitar dengan panjang 1856 mm Lebarnya 742 mm Wheelbase-nya 1256 mm Serta ground clearance-nya 147 mm All New Honda Beat dibekali generasi terbaru mesin ESP 110 cc Yang lebih hemat bahan bakar dan menyuguhkan performa yang lebih optimal Teknologi baru ini guys juga membuat mesin ESP lebih irit dalam penggunaan bahan bakarnya Melalui tes internal dengan metode ACE-R40 Didapatkan hasil konsumsi bahan bakar yang mampu menghasilkan 60,6 km per liter Sehingga mampu menempuh jarak 254,52 km dalam sekali pengisian bahan bakar Untuk spesifikasi sebagus ini, All New Honda Beat ini dibanderol dengan harga Rp 17.150.000 saja Keren ya Suzuki Address Playful Suzuki Address dikenal sebagai motor metik dengan bodi ramping tetapi memiliki kapasitas bagasi yang luas Sehingga memudahkan pengguna untuk membawa banyak barang Jika dibandingkan dengan generasi pendahulunya, Suzuki Address 110 ini bisa dibilang cukup banyak sekali perubahan yang dilakukan oleh pihak Suzuki Perubahan yang sangat terlihat yaitu pada sektor desain yang diterapkan pada motor skuter metik ini Dimana terlihat lebih matang dibandingkan dengan produk skutik Suzuki generasi sebelumnya Perubahan lainnya adalah ukuran Suzuki Address 110 yang terlihat lebih mengembung daripada produk skuter metik mereka sebelumnya Namun dengan ukuran yang makin besar, ada kelebihan yang ditawarkan oleh motor skuter metik yang satu ini Selain itu guys, dengan mengusung mesin berkapasitas 113 cc dan dilengkapi dengan beberapa fitur canggih Dan menarik Suzuki Address 110 ini siap menjadi pilihan terbaik bagi para konsumen di Indonesia Selain itu, rasio pembakaran yang tidak terlalu tinggi pun akan menghasilkan konsumsi bahan bakar menjadi lebih irit dan efisien Tampaknya untuk memboyong motor metik besutan Suzuki ini tak harus merogok kocek terlalu dalam ya Pasalnya, berdasarkan informasi dari situs resmi Suzuki Indonesia Harga Suzuki Address 110 ini dibanderol seharga Rp 16.570.000 All New Honda Beat Pop Selanjutnya, Honda juga memproduksi skutik lain yang masuk dalam daftar motor metik murah Yakni All New Honda Beat Pop Bukan tanpa alasan, motor ini masuk ke dalam daftar motor metik murah yang ada di Indonesia Mengingat, motor metik yang satu ini dijual dengan harga yang sangat terjangkau Yakni berkisar di antara Rp 14.000.000.000 sampai Rp 15.000.000.000 saja Selain itu guys, All New Honda Beat Pop ini juga menawarkan beberapa varian Yaitu CW, CBS, dan CBS ISS Namun, memiliki kapasitas mesin yang sama Dimana dibekali mesin berkapasitas 108,2 cc Meskipun berkapasitas mesin kecil, namun power yang disemburkan oleh motor metik murah Honda ini Juga terbilang cukup bertenaga hingga 8,68 PS per 7.500 RPM Dan mampu mencapai torsi 9,01 Nm per 6.500 RPM Selain itu, pabrikan asal Jepang juga membekali All New Honda Beat Pop buatannya ini Dengan teknologi injeksi berupa PGM-FI Yang menjadikannya sebagai motor metik paling irit bahan bakar dan sangat ramah lingkungan Bagaimana? Tertarik membelinya? Suzuki Next Ribbon Jadi, Suzuki memperbarui tampilan motor ini dengan konsep compact, slim, dan sporty Kemudian diterjemahkan dalam desain yang simple dan clean Sehingga menghasilkan tampilan visual yang sesuai dengan tren saat ini Namun tetap menarik perhatian dalam jangka waktu yang lama Tak cukup sampai di situ saja Bahkan, Suzuki Next Ribbon ini juga akan turut mengusung mesin handal dengan kapasitas mesin 113 cc Berteknologi SAP Teknologi ini akan memberikan performa terbaik yang selalu siap diandalkan untuk beraktifitas sehari-hari Kemudian guys, pada sektor dapur pacunya Yang handal mengusung mesin 113 cc berteknologi SAP Untuk memberikan hasil kinerja yang lebih handal dan mumpuni di kelasnya Dengan kehandalan yang cukup unggul tersebut tentu saja Sedikit banyak bakal berpengaruh pada penentuan dari harga Suzuki Next Sehingga motor gagah ini dibanderol dengan harga Rp 16.100.000 Bagaimana? Sangat menarik ya guys? Lalu motor metik mana nih yang jadi favoritmu? Share pendapat menarikmu di kolom komentar ya Terima kasih sudah menyaksikan channel kami Mari membangun channel TV Otomotif dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya Sampai jumpa di video berikutnya dan jangan lupa tonton video yang lainnya ya Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!